Tahukah kamu, bagian paling kuat pada tubuh manusia adalah tulang raham? Halo teman-teman, selamat datang di set prediksi UNBK 2019. Video soal dan pembahasan biologi SMA IPA kali ini untuk soal nomor 16, 17, 18, 19, dan 20. Bersama saya, Septiani, dari Mitra Siswa. Soal nomor 16, peristiwa pengendapan kasein dari air susu sehingga susu dapat dicerna. Terjadi di bagian yang ditunjuk oleh gambar pada nomor. Nah, di sini kan ada gambar organ pencernaan ya teman-teman. Nah, pertama di sini angka lima ini ada hati. Hati itu menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu dan cairan empedu yang dihasilkan hati ini fungsinya untuk mengemulsikan lemak. Mengemulsikan lemak. Lalu, di nomor 4 ini ada usus besar. Usus besar ini tempat penyerapan air. Penyerapan air. Terus pembusukan oleh bakteri. Ya, di usus besar ini nggak ada enzim. Nggak ada pencernaan secara kimiawi. Sedangkan di nomor 1, ini kan lambung. Di lambung ada apa aja sih? Yang jelas ada enzim pepsin. Dan renin. Nah, pepsin ini fungsinya untuk merubah protein jadi pepton. Sedangkan renin ini untuk mengubah kas susu menjadi kasein. Udah kelihatan ya jawabannya. Nah, biasanya sih aku singkat enzim yang ada di lambung itu jadi lapar. Lapar. Laknya itu, karena sebenarnya di lambung juga ada asam lambung. Yang fungsinya buat membunuh bakteri. Bakteri yang masuk bersama makanan yang kita makan. P-nya itu pepsin. Dan R-nya renin. Nah, aku singkat. Enzim yang ada di lambung itu jadi lapar. Itu buat memudahkan aja sih. Nah, terus di sini ada pankreas. Oke. Dan di pankreas juga ada enzim trypsin. Pankreas ya. Di pankreas. Di pankreas ada enzim trypsin. Ada lipase dan amilase. Kalau trypsin ini, fungsinya buat merubah protein jadi lemak. Protein jadi lemak. Terus kalau lipase. Untuk rubah, ini kan sesuai namanya ya. Lipase. Rubah lipid. Atau lemak jadi asam lemak. Dan gliserol. Gliserol. Kalau amilase, buat merubah amilum. Menjadi disakarida. Yang amilase juga ini terdapat di air liur. Oke. Dan yang terakhir ini ada usus halus. Usus halus. Di usus halus ternyata lebih banyak lagi enzimnya. Ada maltase. Maltase ini fungsinya buat merubah maltosa jadi glukosa. Kalau namanya enzim itu pasti selalu sama. Kayak fungsinya. Maltase buat merubah maltosa. Terus laktase. Buat merubah laktosa. Jagi glukosa juga. Terus ada enterokinase. Lipase juga ada. Lanjut sini ya. Lipase. Peptidase. Dan satu lagi ada. Sucrose. Nah ini ternyata banyak banget ya enzim yang ada di usus halus. Kalau enterokinase itu buat merubah tripnilogen. Tripsinogen. Jadi tripsin. Lipase disini sama. Kayak di pankreas. Buat merubah lipid jadi asam, lemak, dan glisero. Kalau peptidase. Untuk merubah polipeptida. Untuk merubah polipeptida. Polipeptida. Sesuai namanya. Peptida jadi asam amino. Dan yang terakhir sukrose. Buat merubah sukrosa. Jadi fruktosa. Nah nama enzim sesuai fungsinya ya. Kayak tadi ini peptidase. Untuk merubah polipeptida menjadi asam amino. Paling ujung-ujungnya biasanya kalau enzim itu ada ase-asenya. Fungsinya terus ditambahin ase itu nama enzim. Nah jadi. Balik lagi ke soal. Pengendapan kasein dari air susu. Sehingga susu dapat dicerna. Nah ini ditunjukkan oleh gambar nomor 1. Karena ada di lambung. Jawabannya A. Soal nomor 17. Gangguan pernafasan yang dikarenakan penyempitan saluran pernafasan. Yang disebabkan oleh alergi adalah. Oke. Dari kelima gangguan pernafasan di sini. Ada lima. Kita harus tahu satu-satu dulu penyebabnya. Yang pertama ada asma. Nah asma ini disebabkan karena adanya penyempitan. Di saluran pernafasan. Nah bisa juga karena alergi. Misalkan alergi debu atau alergi pasir. Oke. Udah dapet jawabannya ya. Jawabannya itu asma. Tapi kita cari tahu dulu. Apa penyebab dari sisa penyakit gangguan pernafasan ini. Yang B ada faringitis. Sesuai sama namanya ya. Faringitis berarti adanya peradangan pada paru-paru. Oh maaf. Pada faring. Nah. Terus ada emfisema. Kalau emfisema ini adanya kerusakan pada alveolus. Ya jadi alveolusnya itu kehilangan elastisitasnya. Sehingga elastisitasnya berkurang. Elastisitas. Sehingga nafas menjadi sesak dan lebih pendek. Kemudian kalau bronchitis. Kalau bronchitis juga ada peradangan. Di selaput lendir pada bronchus. Nah yang terakhir ada pneumonia. Kalau pneumonia ini disebabkan oleh adanya infeksi bakteri. Nama bakterinya adalah diplococcus pneumoniae. Nah karena ada infeksi bakteri ini. Sehingga alveolus di paru-paru itu terendam oleh cairan. Dan mengganggu sistem pernafasan. Oke jadi jawabannya dapet ya. Yaitu penyempitan saluran pernafasan disebabkan oleh alergi. Adalah gangguan pernafasan asma. Oke lanjut di nomor 18. Oke lanjut di nomor 18. Proses yang terjadi pada nomor 2. Dan filtrat X secara berturut-turut adalah. Kalau nomor 2 disini kan. Nah dan filtrat X disini. Ini skema apa sih? Jadi ini skema pembentukan urin teman-teman. Nah pembentukan urin itu kan yang pertama ada filtrasi. Kedua ada reabsorpsi. Dan yang terakhir augmentasi. Kalau filtrasi ini berarti penyaringan. Penyaringan sari-sari makanan dari darah. Kemudian ini penyaringan. Kemudian kalau reabsorpsi itu penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Dan augmentasi adalah proses pengeluaran atau pembuangannya. Nah kalau kita masukin ke sini. Berarti nomor 1 ini adalah filtrasi. 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 Kemudian hasil dari filtrasi berupa urin primer. Urin primer. Kemudian proses yang kedua setelah filtrasi adalah reabsorpsi. Dan hasilnya berupa urin sekunder. Urin sekunder. Kemudian setelah jadi urin sekunder tadi akan diaugmentasikan. Augmentasi dan menjadi urin sebenarnya. Jadi untuk nomor 2 yaitu reabsorpsi dan filtrasi X yaitu urin primer. Jawaban yang tepat adalah yang E. Reabsorpsi dan urin primer. Untuk informasi juga kalau filtrasi itu terjadinya di kapsula baumann. Kapsula baumann. Kemudian kalau reabsorpsi itu terjadi di tubulus proximal. Sedangkan kalau augmentasi itu terjadi di tubulus distal. Berikutnya nomor 19. Keharmonisan kerja anggota tubuh dikendalikan oleh Jawabannya adalah otak kecil. Nah kenapa? Karena otak kecil itu mengatur atau mengontrol pergerakan tubuh. Keseimbangan. Dan juga koordinasi tubuh. Lanjut di soal nomor 20. Nah berdasarkan bagian spermatogenesis di atas. Sel yang bersifat diploid ditunjukkan oleh nomor. Nah disini ada skema spermatogenesis ya. Jadi spermatogenesis ini atau pembentukan sperma Pertama diawalin dengan spermatogenium. Dan spermatogenesis ini mengalami mitosis. Jadi panah yang disini antara satu ke dua itu adalah proses mitosis. Spermatogenesis ini mengalami mitosis. Spermatogenesis ini mengalami mitosis. Spermatogenesis ini mengalami mitosisnya berupa 2N. Karena ini spermatogenesis tadi adalah 2N atau diploid. Hasil dari mitosis tadi berupa spermatosit primer. Hasil dari mitosis tadi berupa spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer ini akan mengalami miosis. Kalau miosis kan ada dua tahap ya. Yang pertama miosis satu dulu. Jadi disini miosis satu hasilnya akan menjadi spermatosit sekunder. Nah karena hasil pembelahan miosis maka anakannya berupa N atau haploid. Nah belum selesai lanjut lagi ke miosis dua. Miosis dua karena miosisnya kan dua tahap. Oke dan miosis dua ini hasilnya akan menjadi spermatid. Spermatid juga sama masih N. Dan dari spermatid tadi akan mengalami pematangan atau diferensiasi. Diferensiasi bukan pembelahan lagi tapi pematangan. Dan diferensiasi menjadi yang nomor lima ini adalah sel sperma. Sel sperma yang sudah matang dengan sifat haploid. Nah jadi dari spermatogenesis ini yang bersifat diploid adalah nomor satu dan dua. Yaitu pada tahap spermatogonium dan spermatosit primer. Kalau teman-teman merasa terbantu dengan video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Jangan lupa mendonton video-video lainnya. Mitra siswa, dance to dream, grab the future. Jangan lupa untuk menonton video-video lainnya.